Sejak kehadirannya di tahun 1996, merek roti di bawah naungan PT Nippon Indusari Corporation ini telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dikenal dengan produk unggulan roti tawar dan roti manis, merek roti ini menjadi favorit masyarakat dengan 15.000 ulasan halaman internet dan 5.000 lebih transaksi di dua marketplace teratas dengan rating rata-rata 4,9. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori roti, Sari Roti. Baik, untuk itu kami terus mengundang kepada Bapak Hadi Susilo, selaku Head Investor and Public Relations Sari Roti. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, sehingga Sari Roti berhasil meraih pengakuan bergensi Brand Choice Award 2022. Perusahaan kami sejak berdiri tahun 1995 telah menghadirkan produk-produk terbaiknya untuk Indonesia. Tersedia pada lebih dari 70.000 titik penjualan offline, baik di kanal modern maupun kanal tradisional. Namun, kami tidak berhenti di sana. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, beberapa tahun terakhir ini, Sari Roti juga telah berhasil merambah kanal online. Dengan mengedepankan digital e-commerce, kami bertekad untuk terus memperluas jejak distribusi kami di seluruh Nusantara. Agar senantiasa menjadi lebih dekat dengan konsumen setia Sari Roti, menjadi lebih dekat dengan keluarga Indonesia. Terima kasih. Sari Roti Mencatatkan ribuan transaksi di dua marketplace teratas dan mendapatkan ribuan review dengan rating rata-rata 4,9. Dan tentunya ini bagian dari sebuah pembuktian prestasi yang berdasarkan hasil kinerja dari Sari Roti yang meranah ke arah ranah digital. Oke, saya ucapkan selamat sekali lagi. Sukses selalu untuk Sari Roti. Ya, Bapak boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu? Sudah siap rupanya? Saya akan mulai menghitung ya, Bapak. Kami mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.